Hari ini sih jadwalnya kita mau pembinaan ini, ini adalah ikan sumbangan dari Lohan Lamongan. Ini apa yang mau diganti Pak? Ini yang mau diganti. Lamongan dari Lamongan. Terima kasih juga seluruh lelah Lamongan dan Bapak Bupati Lamongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, 3.0 Channel. Youtuber besar yang belum terkenal. Tapi insya Allah akan terkenal. Amin. Oke kawan-kawan, ini gue nge-vlog masih lanjutan yang tadi tentang pemindahan ikan Lohan. Nah sekarang nih, sekarang gue diajak lagi nih sama teman-teman dunia air tawar buat nangkep indukan kapiat. Nah katanya sih mau dibudidaya gitu. Di sini ikan kapiatnya nanti mau dibudidaya, mau diperbanyak buat tahun 2022 gitu. Jadi jangan kemana-mana, ikutin terus video gue selanjutnya. Thank you. Oke teman-teman, nih udah rame-rame nih tuh. Lagi dipilih, indukannya lagi dipilih. Om Farhan ini lagi dipilih indukannya. Kita kalau milih di sini kan susah. Karena kapi dari dalam, jadi kita ngecek dulu kira-kira mana-mana aja yang bisa gue dilihkan. Nanti ditangkap sama teman-teman pakai jaring, baru kita sakit lagi dari atas. Oh gitu, jadi ditangkap dulu semua nih? Yang besar-besarnya aja gitu. Rencana berapa ekor yang mau ditangkap? Berapa? Berapa Pak Jatim? Sepuluhan. Sepuluh ekoran? Sepuluh ekor. Ini sebagai bentuk usaha konservasi kita ya. Karena ini karena asli Indonesia juga. Jadi kita mencoba untuk memudidayakan. Jadi sudah berhasil nih. Sudah berhasil. Ini kita tambahin karena rencana kita ada program untuk rilis di alam. Oke gitu. Untuk rilis di alam. Oke. Jadi teman-teman nih, ntar akan diambil 10 yang paling besar. Itu buat di budidaya. Oke, kita tunggu aja nih atraksi-atraksi penyelam-penyelam handalnya. Itu. Nah, bisa kalian lihat tuh. Udah ada tim di atas tuh. Kelihatan nggak ya? Udah ada tim teman-teman dari dunia air tawar di atas. Mau siap-siap. Selamat menikmati. 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 pun tidak mahal masih bisa terjangkau untuk kalian-kalian semua gitu dan kalian pulang dari sini pun mendapat ilmu-ilmu tentang-tentang ikan-ikan air tawar gitu teman-teman pokoknya ditunggu kehadirannya di dunia air tawar taman mini ini gitu nah ini ada ikan kiraha ada pari oke nanti kita lanjut lagi nah ternyata ikan kafeat ini ikan asli Indonesia teman-teman itu ya ikan kafeat dan kerabatnya ada yang reguler ada yang albino terus ada kafeat sematra ada ikan kelabau ada ikan hitam flagship tuh jadi nah ini penyebaran-penyebarannya nih tuh ya teman-teman ya tuh jadi disini kalian juga bisa belajar edukasi juga jadi bukan sekedar jalan-jalan doang lihat-lihat ikan doang kita belajar juga teman-teman gitu kita lanjut nah teman-teman jadi ikan yang sudah ditangkap tadi ikan rantina lagi nih disini nih sekarang ini lagi nanti akan ada prosesnya lagi proses perkawinannya nah sepertinya nanti akan gue tanyain ke om Farhan cara ngawin ini tuh kayak gimana pakai metode apa nih gitu jadi ini ikan-ikannya yang sudah kolos sorbit oke kita tanya yuk sama om Farhan yuk nah nik kita nanya sama siapa nih jadinya nih namanya nanya sama om Farhan apa nanya sama om Farhan oke deh gue mau nanya itu cara ngawin ini gimana om kapiat itu jadi kalau orang kan gini nah kalau dikankan gak gini karena ini kita mau isilanya tuh inseminasi buatan atau kalau dikankan sebutnya injus guding nah jadi selama 1-2 minggu ini kita bikin perlakuan untuk hidupkan oke jadi kita kasih pakan-pakan yang bisa untuk merangsang telur ini cepat matang gonat itu di isilah perikanan atau sel telur ini siap gitu nanti kita dibuahin oke nanti setelah 2 minggu kita cek kesiapan telur sama spermanya kalau sudah oke kita akan lakukan pertama itu kita suntik HCG dulu sesuai dengan berat ikannya oke tapi ada hitungannya parah yang tahu nah setelah itu besoknya atau 24 jam setelahnya baru kita suntik opaprim gitu nah setelah opaprim itu nanti biasanya pagi pagi jam 7 enggak kemudian nuntik pagi nih terus kasih waktu 7 7 jam sambil dilihat tuh tinggal laku ikannya apa udah hapti apa belum udah geringsangan apa belum ya iya kayak ini nih Rio kan geringsangan tuh kalau kemeng kawin nah udah baru kita lakukan peminjahan peminjahannya tinggal di stripping atau dipencet dari bagian perut ke bagian fan-nya atau olat pelaminya nanti keluar yang perempuan air yang betul atau female ini keluar telur yang nyatanya keluar air yang betul air yang betul kita taruh dalam wadah biasanya mangkuk aplikasi air jika kita putar-putar oh itu dia langsung ngebuahi iya jadi langsung karena pembuahannya kan pembuahan buatan ya dibantu sama kita oh gitu tekniknya tuh teman-teman biasanya banyak gak om telurnya yang keluar kalau pengalaman kita sih yang udah-udah sih banyak ya bisa sampai ribuan makanya proses apa namanya perlakuan persiapan indukan ini sangat penting karena untuk ya menyiapkan si telurnya jadi yang awalnya dia ada telurnya kita kasih perlakuan indukan jadi makin banyak juga ya kan biar bisa maksimal biar bisa maksimal oke itu seperti itu teman-teman jadi disini kita edukasi bersama omparan sama kapara oke omparan terima kasih ya atas info-infonya sama-sama nanti pas penyuntikan boleh hibutan lagi gak gak usah gak usah oh yaudah boleh boleh pokoknya selama buat edukasi karena memang dunia harta war ini kan wahana rekreasi dan juga edukasi dan kita juga punya isilahnya tuh seperti pada natal lumbat konservasi nah ini adalah salah satu bentuk konservasi kita gimana ikan kapalian ini termasuk salah satu ikan asli Indonesia yang banyak penyebaran di daerah Sumatera tuh gitu nah terus yang harus di subscribe apa nih channel apa aja nih yang harus di subscribe jangan lupa channel 3.0 terus dhatds underscore tmi yaudah terima kasih omparan ya terima kasih sama-sama terima kasih iya sama-sama oke teman-teman mungkin sekian aja liputan gue kali ini tentang pemijahan ikan kapiat ikan asli Indonesia oke mungkin next video selanjutnya edukasi disini tentang penyuntikannya jadi ikan itu tidak bisa langsung disuntik dan tidak bisa langsung di breed jadi perlu proses-proses panjang lagi gitu oke mungkin setian aja liputan gue kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati